hello yes welcome back again to class invest teman-teman thank you sudah terus support video dari class invest jangan lupa untuk klik tombol like comment and subscribe buat channel class invest teman-teman kali ini saya akan menginformasikan tentang cardano yang sedikit terkena dampak bad news dari seseorang di twitter yang mungkin kita bisa olah dan kita bisa ketahui ini adalah suatu news tentang cardano berupa prediksi harga cardano yang seperti mengulang kepada kejadian di light coin 2018 apakah benar cardano akan longsor di tahun 2021 ini harganya dan apakah benar prediksi orang itu kita akan simak berikut setelah intro ini teman-teman sekarang kita ada di kointelegraph.com teman-teman jadi ini ada sebuah news yang ingin mungkin membuat bad news cardano teman-teman jadi disini ada berita cardano berisiko turun 60 hingga 90% teman-teman memperingatkan perdagangan dengan cardano melukiskan menggunakan pola beris klasik ya menggunakan teknik ala isa teman-teman jadi ini diutarakan oleh si Peter Brand dia adalah analisis trader senior teman-teman dan dia menggunakan analisa teknikal klasik yang memprediksikan harga cardano itu akan turun seperti mengulang pada light coin tahun 2018 teman-teman di pertengahan 2018 teman-teman jadi saya ingin menjelaskan sini ini adalah mungkin opini saya ada satu ada kemungkinan untuk membuat bad news supaya dia bisa menyerok di harga bawah mengingat Twitternya itu mempunyai follower yang banyak teman-teman 500.000 ya ini sebuah bad news yang dilantarkan untuk membuat opini yang membuat harga akan turun bisa jadi dia memanfaatkan followers yang banyak pertama yang kedua adalah mungkin ini adalah analisa pure bari bagi analisa trader sekelas analisa veteran tanpa memperhatikan analisa fundamental teman-teman jadi ini sah-sah saja tapi kita akan ulas lebih lanjut teman-teman oke di sini ada sebuah tweetnya bisa kalian baca sendiri jadi dia mengingatkan kepada pergerakan light coin tahun 2018 pertengahan ya ini adalah sebuah pattern triangle ya teman-teman ya di changing triangle teman-teman ini yang mengakibatkan harga pola ke beris teman-teman terbukti dengan breakdown di area support ini ya teman-teman ya area support ini ini breakdown dan dia turun tapi ingat teman-teman setelah saya teliti lebih lanjut itu karena memang btc juga lagi turun teman-temannya mengikuti karena memang light coin mengikuti pola btc teman-teman ini saya gambarkan memang di area sini teman-teman ya ini ya ini area kotak ini area Januari hingga Juni ini kalian bisa lihat ini totally beris ya teman-temannya karena nih kita lihat di kotak ini pertama itu sudah membentuk desain triangle teman-teman dan dia breakout ya di area sini turun lagi teman-teman ya setelah turun dia membentuk desain room desain triangle lagi teman-teman secara makro ya teman-temannya nah secara makro kalian bisa lihat sini teman-teman oke secara makro warna warna yellow ini kalian bisa lihat desain jing triangle ini mirip apa yang terjadi di light coin teman-teman kita lihat di light coin oke pada Januari dimana Januari ya Desember hingga Januari hingga Juni dia juga membentuk desain jing ring triangle mirip-mirip apa yang terjadi di btc teman-teman oke btc dan ini light coin ini adalah persamaan bahwa memang light coin turun itu wajar karena dia mengikuti harga btc bukan dia bergerak sendiri berdasarkan teknik analisa light coin sendiri no jadi masih berpengaruh pada btc dan memang pengaruhnya itu memang besar sekali btc ya jadi kita lihat sendiri memang setelah dia turun si light coin ini setelah turun si light coin ini kita lihat kalian bisa lihat breakdown lagi teman-teman ya di Juli breakdown lagi di Juli mirip-mirip di Twitter ya kalian bisa lihat di Juli Juni Juli sini dia turun breakdown ya ya memang karena memang dia mengikuti harga btc teman-teman ya sini teman-temannya karena dia mengikuti harga btc dan itu wajar sekali ya teman-teman kalau analisa seperti ini mungkin ini kalian bisa lihat turun ya teman-teman karena yaitu tadi dia mengikuti harga btc karena analisa ini bisa mungkin membuat bad news bisa membuat gelisah para investor membuang cardanonya sehingga harga akan turun mungkin itu adalah spekulasi dan itu wajar aja di dunia trading ya teman-teman atau dunia investasi teman-teman jadi of jadi secara keseluruhan memang kesimpulannya light coin mengikuti dari harga btc dan sekarang btc secara weekly ya teman-teman ya kita lihat secara makro secara weekly memang sekarang terjadi sebuah pantulan ya teman-teman ya alas reversal teman-teman dan ini adalah indikasi kalau bisa saya bilang secara teknikal adalah indikasi bullish teman-teman karena apa secara dia setelah mereka turun turun dia memantul di area EMA 50 teman-teman ya memantul pertama candle ini ya lalu dibantu dengan konfirmasi pada candle warna yang kedua ya teman-teman ini kak candle bullish yang tebal ini adalah konfirmasi dari bullish and vlogging di sini ya teman-teman ya kalau ini di kalau ini di blending ya teman-teman antara candle merah dan candle kalau saya benar kalau kalau ini ya kedua candle ini antara merah dan hijau kalau di blending itu akan membentuk sebuah candle warna hijau teman-teman ya namanya hammer kalian bisa lihat Google itu namanya candle warna hijau teman-teman dengan didukung dengan make dia teman-teman yang memang akan bersilang teman-teman ya meskipun secara tahun 2021 kayak teknik analisa kata orang-orang sedikit tidak berguna menurut saya ini agak sedikit menak agak sedikit membantu bahwa teknik analisa bisa menunjukkan mendukung data-data dari analisa fundamental dari crypto teman-teman semoga pergerakan Cardano mengikuti harga BTC karena BTC juga akan bullish teman-teman ya prediksi untuk analisa saya semoga itu tercapai ya teman-teman ya dan satu lagi teman-teman kalau kalian bisa melihat secara analisa fundamental dan proyek-proyek Cardano Cardano ini setelah didukung dengan smart kontrak yang akan rilis pada Oktober November ini itu dia akan bisa membuat Biggest Biggest Project Kenapa karena Cardano mempunyai akan mempunyai buku besar atau ledger yang itu memungkinkan apa makanya para investor atau para pengguna token itu bisa membuat sebuah token lagi berbasis blockchain Cardano teman-teman seperti kalian bisa lihat sekarang ada e-croom bain smart chain itu banyak menggunakan token-token lagi atau banyak diciptakan token-token lagi berbasis kedua blockchain ini teman-teman itu tidak menutup kemungkinan kedua adalah Cardano berpeluang untuk menyayangi e-croom karena e-croom 2.0 itu digadang-gadang mampu melakukan transaksi 100.000 per detik nah untuk Cardano dia digadang-gadang dengan proyek smart kontrak Oktober ini bisa melakukan transaksi 1 juta transaksi per detik teman-teman dan ini merupakan salah satu keunggulan Cardano jika memang smart kontrak aluncinya akan launching Oktober lah ini yang memang digadang-gadang orang akan menjadi hype ya koin ini karena keunggulannya itu tadi satu memang bisa membuat satu bisa akan muncul token-token berbasis Cardano blockchain kedua transaksinya akan lebih cepat dari blockchain-blockchain yang sudah ada BNS machine Tron dan e-croom 2.0 oke teman-teman sekian analisa saya tentang Cardano keep hold keep chuan keep invest in fast in Cardano jangan gelisah and see you